Intro Buat seluruh masyarakat Kalimantan Yang menuntut supaya keadilan ditegakkan kepada Ede Mulyadi Karena cornya yang terlalu tajam Saya secara pribadi sangat setuju Karena memang apa yang terucap dari Bapak Ede Mulyadi Di sana dikatakan adalah tempat pembuangan jin Seperti kata pepatah mengatakan Mulutmu adalah harimau Sebagai salah seorang politisi yang memang sudah Malang melintang di dunia politik Bapak Ede Mulyani Seharusnya tidak pantas mengucapkan kata-kata seperti itu Asumsinya adalah Jika memang Kalimantan itu masih sepi Karena memang ditunjuk sebagai IKN saat ini Sama Bapak Presiden Jokowi dulu Jangan dilihat sekarang Tapi dilihat nanti Karena tidak akan mungkin IKN itu akan sepi selama-lamanya Sudah pasti Banyak warga negara Republik Indonesia Dari belahan pelosok Yang akan pindah ke IKN yang baru Untuk itu Bapak Ede Mulyani Saya rasa harap Congornya itu di Ya di filter lah Cara bicaranya Anda itu seorang politikus Harusnya Anda Mengedukasi Bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini Tidak terprovika Terprovokasi Dengan pernyataan Bapak Ede Mulyadi Yang terhubung Dan saya mendukung Masyarakat Kalimantan Menuntut keadilan yang sebesar-besarnya Dan yang seadilaninya Kepada Bapak Ede Mulyadi Karena pernyataannya Yang menyatakan Kalimantan itu Sebagai tempat Pembuangan Jin Itu memang Benar-benar sangat Dilakitkan Buat Masyarakat Kalimantan Umumnya Dan masyarakat Indonesia Pada khususnya Kita harus tahu Dan memahami Bahwa Di saat IKN itu Pindah Jangan dilihat Karena pada saat itu Kalimantan itu Akan sepi Dan blablabla Tapi Lihatlah Bagaimana Suatu saat Nanti IKN itu Akan berkembang Besar Termasuk dari Infrastruktur yang Sudah dirancang Dengan baik Dan Ekonomi Indonesia Termasuk Masyarakat Kalimantan Pada khususnya Sudah pasti Sangat Dengan tegas Masyarakat Kalimantan Untuk Memproses Bapak yang Terhormat Edy Mulyadi Dengan perkataannya Yang Dinyatakan Kalimantan itu Adalah Tempat Pembuangan Jin Seperti itu Tetapi Kita Tidak Membutuhkan Seorang Pemimpin Yang Punya Motifat Salam Terhormat